Oke guys, disini saya menggunakan Nippon Pine Hydro Wood guys ya Ini untuk kayu, untuk clear kayu guys ya Gimana hasilnya? Saksikan terus video ini sampai habis guys Halo semuanya, kali ini saya akan membuat meja dari kayu jati guys ya Kayu jati dan saya kali ini tahap penyeprayan kaki-kakinya guys Disini guys, dibelakang guys Ini di semua, ini bahannya, ini guys, ini kita buat dari besi Dan ini real kayu jati guys Bagaimana cara pembuatannya Simak terus video ini sampai habis guys ya Terima kasih sudah menonton! Halo guys, ini adalah meja dari kayu jati Yang berdiameter besar banget guys Ini kita membuat penggosokan Ini kita sedang melakukan penggosokan bersama tukang kita Di sini ada mas Ali, eh mas Alek dari Kediri Ini tukang import Spesial kayu jati guys Ini kayu ini kita nggak beli guys Kayu jati ini kita cari sendiri di hutan Kemarin kita berburu di hutan Di hutan Di hutan, sana guys Oke kita gosok dulu guys Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Oke guys, kita penggosokan, step penggosokan sudah selesai Kali ini kita membuat select guys ya Kita mulai furnish oke guys disini saya menggunakan nippon pain hydro wood guys ya ini untuk kayu untuk clear kayu guys ya gimana hasilnya saksikan terus video ini sampai habis guys nah inilah guys ini kita sudah sapu selet sekali nanti mungkin kita akan dua tiga kali lagi biar dapat hasilnya maksimal guys oke guys nah ini warnanya tadi kita ampas putih kan jadi sekarang kita ini kita gunakan warna clear aja guys nah inilah hasilnya guys ini masih sekali lapis nanti mungkin sekali lagi dua kali lagi baru kelihatan guys ini penampakan kayu meja kayu jati guys ya mungkin sobat semua penasaran pakai warna nah apa ya kalau apa yang saya gunakan disini saya menggunakan ini guys menggunakan nippon nippon pain hydro wood ya guys ya ini memang gloss clear ya gloss clear nippon cat ini gampang banget dicari guys di kedai-kedai hw banyak nah inilah guys saya pakai gloss clear guys ya ini kita buat satu kali nanti satu kali atau dua kali lagi biar dapat hasil yang maksimal guys oke sampai disini dulu vlog hari ini semoga ini bisa terinspirasi dan bermanfaat untuk sobat semuanya kalau ada kayu jati jangan dibuang guys ya kita buat meja oke yuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe yuk assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati